Tahukah Anda, pada tubuh setiap manusia ternyata punya bagian sel-sel. Dan pada tubuh terdiri dari sel-sel yang punya siklus hidup masing-masing, seperti ini. Sel ini umumnya mati melalui dua cara, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apa itu apoptosis? Apabila tubuh memiliki sel yang sudah tidak diperlukan, maka tubuh akan mengeliminasi sel tersebut. Proses ini disebut dengan apoptosis. Pada manusia sehat, miliaran sel mengalami apoptosis dalam sum-sum tulang dan usus setiap jam. Dalam proses apoptosis, sel ini akan menyusut dan lapisan pelindungnya akan hilang. Kemudian, DNA dalam sel akan terberai hingga tersisa komponen organik yang dapat didaur ulang oleh sel-sel lain. Gangguan pada apoptosis menyebabkan sel mati terlalu cepat atau justru tidak hancur. Penyebabnya diantaranya mutasi genetik dan infeksi virus. Apoptosis yang terlalu tinggi menunjukkan AIDS, Alzheimer, dan Parkinson. Apoptosis yang kurang memadai menandakan lupus dan kanker. Beberapa obat anti-kanker serta terapi radiasi bekerja dengan cara memicu apoptosis pada sel yang ditargetkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan nekrosis? Nekrosis adalah proses kematian sel yang terjadi akibat kerusakan dari luar. Sel yang mati melalui proses nekrosis merusak sel-sel yang berada di sekitarnya. Nekrosis dapat disebabkan oleh paparan racun, cedera, infeksi, luka, dan suplai darah terhambat seperti saat strok atau serangan jantung. Terima kasih telah menonton!